Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan membahas custom ROM dari Pixel Experience Plus Edition Stabil. Ya, ini adalah versi stabilnya guys. Dan custom ROM ini baru saja dirilis di 11 Maret 2021 guys. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali update video baru. Dan langsung aja kita cek untuk versinya guys. Kita masuk di bagian setting dan Android version. Di sini untuk Pixel Experience menggunakan base Android 11 dengan Android Security Patch di 5 Maret 2021. Custom ROM ini menggunakan versi kernel 4.4.255. Dan ini selama saya pakai untuk daily driver, multitasking dan juga untuk gaming lancar sekali ya. Tidak ada masalah sama sekali guys. Oke, kemudian untuk segi fitur di sini kurang lebih masih sama aja dengan Pixel Experience versi sebelumnya. Dan di sini kita juga bisa mengakses wallpaper dan juga setel dengan tab tahan di bagian home screen guys. Untuk wallpapernya di sini juga tersedia cukup banyak banget dan di sini kita bebas untuk memilih wallpaper apa aja. Dan di Pixel Experience versi ini untuk keamanan sendiri sudah tersedia untuk fingerprint dan face unlock. Jadi ini sudah lengkap banget lah untuk security-nya guys. Dan custom ROM ini juga baik di segi storage management. Custom ROM ini memakan penyimpanan internal sebesar 9,6 gigaan dan penggunaan RAMnya kira-kira di 2 gigaan guys. Oke, kemudian untuk performa baterai. Nah, custom ROM ini juga cukup baik sekali untuk performa baterai management-nya guys. Di sini kita lihat di history, untuk pengecasannya dari 3% hingga 92% membutuhkan waktu 2 jam 22 menit. Kemudian untuk penggunaan sendiri, dari 92 hingga 29% membutuhkan waktu 22 jam 58 menit. Dengan screen on time-nya 7 jam 53 menit. Ini sih sangat awet sekali ya. Dan ini bagus sih. Oke, kemudian kita tes untuk performanya bagaimana guys. Pertama kita cek dengan menggunakan Geekbench 5. Dan custom ROM ini mendapatkan skor 273 untuk single core-nya dan 1163 untuk multi core. Ini sih tidak jauh beda ya dengan versi sebelumnya. Kemudian kita cek dengan menggunakan GPU Benchmark. Berapa skor yang didapatkan. Dan custom ROM ini mendapatkan skor di 433 ribuan. Masih kalah sih dengan custom ROM Lineage OS kemarin yang tembus di 500 ribuan guys. Oke, dan langsung aja di sini kita tes untuk bermain game PUBG Mobile. Untuk settingnya sendiri di sini saya menggunakan HD dengan fps-nya di-hike. Selama permainan game ini berjalan cukup baik dan cukup lancar. Saya tidak menemukan adanya lag. Saya bermain selama 30 menit. Untuk baterai sendiri berkurang 7% dengan volume di 80% dan juga brightness-nya di 50%. Kemudian saya gunakan untuk bermain asfalt 9. Walaupun di sini saya tidak menggunakan grafik yang tinggi ya. Saya menggunakan grafik yang low. Dan saya gunakan bermain game ini selama 30 menit untuk baterainya berkurang 8%. Dengan menggunakan volume di 80% dan juga brightness-nya di 50% guys. Selama permainan sih ini cukup lancar ya. Saya tidak menemukan frame drop selama permainan game ini. Nah ini adalah bagian yang saya suka dari custom room ini. Yaitu performa speakernya. Ya untuk performa speakernya bagus sekali guys. Di sini untuk power-nya cukup kenceng dan juga bass-nya cukup dapet banget sih. Ini keren banget untuk custom room ini. Terima kasih telah menonton! Setelah saya menggunakan custom room ini beberapa hari, saya masih belum menemukan adanya bug di custom room ini guys. Untuk saya gunakan daily driver untuk multitasking dan juga gaming masih berjalan lancar-lancar saja. Oke untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery kita guys. Di sini saya menggunakan orange fox. Kemudian kita pilih untuk web data. Kita pilih delvig, change data, system dan juga vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penghapusan data. Kita tunggu aja hingga proses penghapusannya selesai. Oke setelah selesai kita kembali ke file. Dan di sini kita cari aja di mana kita menyimpan file yang telah kita download. Kita cari untuk filenya. Ya setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan ROM-nya guys. Oh ya dan di sini saya menggunakan yang versi GAPS ya. Jadi saya tidak perlu untuk menginstal GAPS lagi. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Dan setelah prosesnya selesai kita bisa langsung pilih reboot system. Dan kita tunggu aja hingga masuk ke home custom room kita. Oke saya kira itu untuk penginstalan dan juga review custom room kali ini guys. Apabila kalian suka jangan lupa ya untuk like video ini dan juga subscribe channel ini guys. Oke dan saya Rizky sampai jumpa di video selanjutnya.